Guna mewujudkan Indonesia yang sehat melalui PIS, PK dan Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Pemprov Jambi menggelar Rakerda di salah satu hotel di kota Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Rakerda dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. Nila Farid Muluk SPM dan Gubernur Jambi Haji Jumizola Dulkifli Menurut Nila, saat ini Indonesia berada di posisi 113 dunia dalam soal kesehatan Ini masih sekarang nomor 113, saya lupa dari 178 atau 174 negara Saya kira kita masih up and down, tetapi kalau dilihat dari tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia kita itu meningkat Nah keempat, salah tiga Indeks Pembangunan Manusia ini kan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Kesehatan dilihat dari angka kelas sudah tiga, dimana memang angka kelas sudah hidup kita meningkat Menkes mengakui tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kesehatan masih rendah Apalagi persoalan SDM, tenaga kesehatan juga masih sangat kurang untuk ditepatkan di pelosok Menkes meminta pada para kepala daerah untuk mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat Diakuinya, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemerintah daerah Ini tinggal kita teruskan gerakan masyarakat hidup sehat Itu yang kita minta perubahan perilaku paradigma sehat Putri dengan Rubella, kenapa baru Jawa dan Lali? Dibagi, jadi itu tentu dengan perhitungan-perhitungan Jawa dulu, tahun depan nanti luar Jawa Ya tahun depan, Agustus September Bagi Sehendra, Hayrus Jawan untuk Wartan News TV